Hai 19 64 Volkswagen Samba bus dan ini ada livery golf ya Oke guys jadi kali ini kita akan unboxing dan review sebuah daikas terbaru yang WPO ya pre-order dari seller dan ini daikas dari merek Greenlight temen-temen Greenlight V-Dub series ya Club V-Dub jadi ini isinya seri-seri ini isinya mobil-mobil VW teman-teman disini ada logonya VW dan packagingnya seperti ini blisternya sangat ketat ya limited edition die case nya terbuat dari metal dan sasisnya terbuat dari metal disini 14 tahun ke atas skala 1 banding 64 dan ini seri ke-16 ya dan mobilnya cukup bagus ya kalau kalian suka dengan mobil-mobil Volkswagen kayak gini ya ini Volkswagen Samba bus atau Volkswagen T2 ya T2 atau T1 lupa nah ini teman-teman ini mobilnya teman-teman ya ini seri-seri VW ya bagi kalian suka mobil-mobil klasik VW ini cocok untuk kalian koleksi teman-teman ya sudah ada lisensi resmi dari VW teman-teman limited edition dan semuanya ini keren ya semua base nya maupun base atau sasisnya kemudian die case nya sendiri terbuat dari metal Oke ini adalah merek dari Amerika teman-temannya grill like collectible tapi memang dibuat di Cina pabriknya di Cina Oke seperti apa die case nya langsung kita unboxing saja guys jadi guys ini itu salah satu die case favorit para kolektor die case yang sudah senior ya hahaha karena mereka mungkin nostalgia dengan mobil-mobil tahun 60-an ini ya atau tahun 70-an karena rata-rata die case senior itu sudah usia 80 ke atas ya dan mungkin mereka punya pengalaman atau memori ya dengan mobilnya seperti ini ya bahkan ada yang ikut klub VW juga ya memang namanya juga hobi ya laki-laki itu pasti punya hobi teman-teman nah kenapa sih VW ini begitu terkenal ya ya karena itu tadi ya faktor nilai sejarahnya dan juga faktor nostalgia ya jadi teman-teman memang ada orang yang punya kecenderungan pengen koleksi karena dulunya pernah lihat mobil ini tapi belum kesampaian punya ya bapaknya enggak punya enggak punya mobil kayak gini jadi koleksi ada kayak gitu juga ya itu namanya apa ya minor child nya masih ada tapi memang pada kenyataannya laki-laki ya always be bos ya laki-laki tetap lah anak laki-laki teman-teman ya nah ini kita buka kayak gini ya biar apa namanya bisa disimpan dalam bentuk kayak gini ya jadi jangan menggunting kayak gini di pinggir-pinggir sini ya nanti kasian nanti malah gampang copot kalau gini kan enak jadi kita bukanya di belakang kayak gini ya nah kita keluarkan nah teman-teman ini keren ya ada livery dari gulf ya gulf itu kalau enggak salah adalah nama perusahaan minyak ya sebelum sephron ya jadi warnanya itu ikonik dengan warna oranye dan biru telur asin kayak gini dan ini logonya gulf ya oke seperti ini langsung kita keluarkan ya ya teman-teman ya jadi bagus ya dan ini ada babelnya teman-teman ya jadi dan disini ada rusan klub vidab oke nice ya nice jadi kita keluarkan saja ini keren banget 1964 Volkswagen vidab eh 1964 Volkswagen sambabas ya dan ini ada airnya kita keluarkan ya tapi wah keren ya ya bentuk-bentuknya itu kalau kalian inget di iklan-iklan jarum ya kalau nggak salah iklan jarum yang tahun-tahun 90-an ya jarum 76 mobilnya kayak gini juga hahaha bener-bener memorable bagi gue juga ya karena gua anak 90-an pernah nonton iklan ini jadi teringat masa kecil ya mobilnya keren seperti ini guys keren banyak bisa muter teman-teman ya Oke kita keluarkan dari sini ya dan ini ada babelnya ini ya teman-teman jadi memang dibikin supaya nggak goncangan ya disini makanya nah enak kan bisa disimpan lagi kayak gini bisa disimpan baik-baik kayak gini jadi nggak gampang rusak teman-teman gokil ya Nah sekarang kita bahas day case nya teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman ya skala 1 banding 64 nya ya sangat-sangat kecil ikonik dan ini kenapa ada nomor 4 ya mungkin ada faktor ini ya faktor mobil mobil aslinya ada yang dipakai dikasih nomor 4 ya by the way seperti ini ya mobilnya ya bentuknya Volkswagen Samba Bus ya jadi ini Volkswagen yang keren ya Samba Bus atau Samba Bus ya nah ini cakep ya cakep cakep ya bodinya terbuat dari metal dan bisnya terbuat dari metal ini cukup berat juga ya keren 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 banget guys Oke cakep ya Nah kalau kita lihat disini ini keren ya bisa muter banyak terbuat dari karet tapi sayangnya agak tipisan gini ya di sini tertulis 1964 Volkswagen Samba Bus use under license dan ini bisnya atau sasisnya terbuat dari metal ya oke seperti ini ada merknya di Greenlight copyright 2017 made in China seperti itu ini ada detail garden dan ukir-ukiran seperti ini dibawah ya ini mungkin bisa buat majang kali ya dikasih bolongan nanti dikasih scrub dikasih scrub atau amur ya di tetakan kalau ada tetakannya ya keren banget ini nomor 4 golf dan warna oranye nya kayak gini garisnya juga cukup bagus garis birunya biru gelap dan warna biru telur asinnya juga mantul dan disini kita lihat ini ada ini juga ya celah-celah-celah ini ya kaca apa namanya sunroof kecil tapi ya ada empat di sebelah kiri dan dari samping kita lihat ini ada beberapa jendela ya 123455 jendela dan sini ada jendela kecil di sini ya dan di sini ada spionnya juga tapi di sebelah kiri doang kanan enggak ada oke seperti itu dan disini detil-detilnya juga bagus garis pintunya juga jelas ya dan handling juga jelas di sini ada sponsor Firestone untuk bannya gulf sponsor minyak ya oke seperti itu guys dan kau dari atas seperti ini di sini ya di sini kayak ada tempat kayak bukaan ini bukan atap gitu ya jadi ada beberapa VW sambabas atau VW transporter ini ya yang bisa dibuka di sininya ya dimodif-modif juga bisa dipasangin tenda oke seperti itu guys keren ya dan disini ada garis putih gitu ya oke well it's good banget warna oranye juga seger ya kayak jeruk ya dan disini kalau kita lihat velgnya juga warna oranye velgnya jadi warna dominannya apa oranye ya lebih banyak orangnya daripada warna biru telur asinnya atau spadan ya karena ini kan kepotong juga sama ini ya bolong-bolong jendela ya jadi ya cukup adil lah ya cukup 50-50 lah ya warnanya antara oranye dan biru telur asinnya kemudian kalau kita lihat di bagian depan seperti ini guys ini kacanya ya ada wipernya lagi goyang gitu ya dan di tengah sini ada tiang disini nomor 4 golf dan disini untuk detail lampu-lampunya masih menggunakan cet-cetan tapi di detail ya di detail bukan pakai plastik ya plastik kayak Mika gitu bukan ya dan disini untuk lampu sennya warna oranye lampu depannya warna putih ya dan disini bagian bempernya warna oranye bempernya ini kayaknya plastik ya oh bukan ini besi ya besi dan menempel di bagian sini oke bagus banget nah begitu ya bagian sampingnya eh bagian depannya seperti ini ya jadi di sebelah kiri ada spion di sebelah kanan nggak ada nah karena apa karena di setirnya aja setir kiri ya jadi mobilnya mobil Eropa atau Amerika jadi setirnya setir kiri dan interiornya ini warna putih yang nggak salah ya ya seperti itu teman-teman ya untuk bagian samping kanan hampir sama dengan samping kiri disini ada tempat pengisian bahan bakar ya dan disini kayak garis-garis exhaust gitu ya Oke begitulah teman-teman bagian samping kanannya samping kiri disini cuman satu pintu di bagian sini ya setir pengemudinya kemudian untuk bagian pintunya disini ada dua sini di bagian samping kanan dan pintu untuk bagian belakang untuk ini ya bag belakang ya tempat duduk belakang ini ada satu dua dan belakang ini bagasi ya cukup bagus ya jadi ada tiga seat three seats gitu ya Oke tiga baris kursinya seperti itu guys dan next kita lihat bagian belakangnya seperti ini ada logo Gulf nomor empat di plat nomornya tulisan Gulf dan sini lampu belakangnya pakai jajatan warna merah ya ya seperti itu guys pelakian belakangnya juga kacanya clear jernih bening dan ada pampernya juga ya overall is good ya bagus banget banyak bisa rolling nggak bisa mantul-mantul sayangnya nah ini banyak agak ini potong dikit karena overvendernya nggak turun ya jadi agak sekarang oke guys ya dan untuk rollingnya juga lancar ya mobilnya nah kalau kalian suka dengan mobil-mobil VW ini bisa kalian koleksi guys dan harganya juga nggak terlalu mahal dibandingkan merk Mini GT ya kalau Mini GT 100 ringnya sudah 150 ke atas kalau ini Greenlight harganya masih sama ya harga pre-ordernya masih belum berubah banyak masih sekitar 110.000 ya oke seperti itu guys kira-kira review singkat kita pagi siang atau malam ini ya nah kira-kira berapa nilai untuk die case ini temen-temen ya untuk skill untuk sekelas die case model mini skill tapi nanggung ya seperti Greenlight ini gua akan kasih nilai ya karena faktor beberapa hal ya jadi gua turunin ekspektasi ya dari yang biasanya gua nilai untuk Mini GT Inno atau mini skill lainnya yang pakai plastik Mika ini gua turunin ekspektasi di level Greenlight kalau level Greenlight sih kalau menurut gue sih ya untuk nilai untuk yang sepadan ya kayak merk M2 juga ya jadi untuk die case ini gua akan nilai dengan nilai 97 dari 100 ya jadi memang ini ya kalau dibandingin sesama die case mini skill sekali satu dan 64 tapi yang masih pakai cecetan kayak Greenlight atau M2 machine ya jadi merk-merk mini skill Amerika masih ya masih ini ya apa ya masih nanggung gitu lah ya oke ya jadi sekiranya itu aja ya review singkat dari gue semoga bisa ngebantu kalian yang pengen koleksi die case dan lagi cari rekomendasi koleksi die case ya ya semoga kalian gak kecewa dengan review gue dan terhibur dan jangan lupa kasih like atau tanda ini ya tanda hati ya seperti itu ya sawer aja ya disitu ya jangan lupa kasih komentar juga komentar yang positif semoga bisa membangun channel ini menjadi lebih baik dan semakin menghibur kalian oke thanks banget udah nemenin gue unboxing dan review die case ini dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan until next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax